Halo teman-teman, pernah gak sih kalian kebarang Indonesia tanpa korupsi? Yap, pasti pernah. Gimana? Indah bukan? Nah, yuk kita sama-sama lihat apa sih yang terjadi di Indonesia tahun 2045 tanpa korupsi. Impian Indonesia 2045. Pertama, sebudaya manusia Indonesia yang kecedasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan nilai-nilai etika. Ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Kelima, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Keenam, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara paling berpengaruh di Asia Pasifik. Dan ketujuh, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana kondisi Indonesia tanpa korupsi. Indonesia menjadi negara paling berpengaruh di Asia Pasifik. Dengan memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional, berkontribusi kepada regional order, mengelola konflik di kawasan, mampu mengelola publik, dan memimpin dalam berbagai forum kerjasama. Aparat keamanan dan penegak hukum siaga menjaga dari ancaman penetrasi asing. Mereka menjadi pagar dan infiltrasi yang hendak menghisap kekayaan alam negeri dan memastikan semua digunakan untuk kemakmuran rakyat. ASN berkelas dunia. Kelayanan publik yang terjangkau, tepat, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan personal. Terbangun integritas dan kompetensi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Masyarakat dan penyelenggara negara yang taat dan berbudaya hukum serta menggalakkan semangat anti korupsi. Pejabat begitu aktif berdialog dengan rakyat, berpakaian sederhana, tak mau diberi perlakuan istimewa, mencatat keluhan rakyat dan segera melindaklanjuti dengan kerja keras. Tak ada suap-nyuap yang Anda mengabdi kepada masyarakat dan sudah menerima gaji yang layak. Pemerataan infrastruktur perkotaan dan pedesaan serta mengantisipasi perubahan iklim. Perilaku hidup sehat menjadi budaya. Akses fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Lingkungan terawat dan tanpa sampah. Transportasi umum yang sangat nyaman dan tepat waktu. Tanpa kemacetan, tanpa polusi. Taman-taman terawat rapi. Sawah ladang subur. Hutan menghijau dan sungai pun jernih. Rakyat, hidup makmur, tentram, rukun, dan damai. Semangat bekerja serta produktif. Ramah, peduli, dan gotong royong dalam hidup bermasyarakat. GDP Indonesia menempati peringkat 4 dunia. 90% tenaga kerja lulusan pendidikan menengah ke atas. Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan IPTEC di kawasan Asia dan dunia. Meningkatnya peran kebudayaan dalam pembangunan melalui kapitalisasi nilai-nilai budaya dan pengembangan etos kerja. Penguatan 10 kota atau kluster kreatif dan digital berkelas dunia. Produktivitas petani meningkat 4,2 kali lipat dibanding tahun 2015. Nah, gimana? Menarik bukan? Jika kita ingin semua itu terwujud, mari kita mulai dari diri kita untuk melawan korupsi. Terima kasih telah menonton!